Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam acara diskusi kita pada hari ini Saya Erwin Naksa Ini episode pertama saya dalam berbicara tentang Hal-hal dan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah Masyarakat dan kita semuanya Pada saat ini saya kembali ingin menyampaikan beberapa hal Terkait dengan persoalan-persoalan yang kita lihat Baik itu secara sosial, politik, dan ekonomi Banyak hal yang kita perlu ketahui bahwa Persoalan ekonomi kita ini menjadi hal yang sangat penting Di mana kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik Inflasi atau kenaikan harga di mana-mana Ini diakibatkan oleh lalu lintas logistik yang bermasalah Kekurangan beberapa komponen di berbagai industri sedang terjadi Dan kemudian juga terjadinya perang di Ukrania sana Juga menghambat bahan baku yang sering disuplai dari daerah sana Ke beberapa negara Oleh karena itu kita harus memaspadai ekonomi dunia Akan mempengaruhi ekonomi Indonesia Kenapa demikian? Karena Indonesia tidak lepas dari ekosistem perdagangan dunia Banyak sekali bahan baku Indonesia Yang diekspor Baik itu ke Tiongkok Baik itu ke Eropa Ke Amerika Maupun ke Australia Atau negara-negara tetangga Sehingga kita harus memaspadai yang namanya kenaikan harga Di satu sisi juga kita harus membangun kemandirian ekonomi kita Kita telah berusaha untuk memperbaiki infrastruktur Membangun jalanan Memperbaiki jalanan Yang sudah dimulai sejak jaman Pak Harto Partai Golkar 30 tahun Berkuasa Dan kemudian Membangun Indonesia Dari nol Kemudian membangun secara terstruktur Dengan repelitanya Kita pernah mendapatkan penghargaan dari FAU Yang kita suas pendapangan Di tahun 80-an Kemudian kita juga Membangun Sandang kita dengan baik Dimana kita memiliki pabrik-pabrik tekstil Yang begitu banyak Kemudian juga Kita mendorong Dibangunnya perumahan Atau papan Dimana perumnas Ya perumahan rakyat Itu dimulai Dan program Pemberian kredit perumahan Juga dimulai Bagi masyarakat Bagaimanapun juga dibangunlah SDM yang baik Program pemerintah Di Orde Baru Di jamannya Pak Harto Ada Impress Atau Sekolah Impress SD Impress Dan juga program Pemberian beasiswa Melalui yayasan Supersemar Dan disitulah kita tahu bahwa SDM inilah yang menjadi sangat penting Pada era tersebut Sehingga kita ketahui sekarang ini Indonesia banyak sekali Didominasi oleh Anak-anak muda Yang hebat-hebat Itu tidak lain Dan tidak lepas Dari Karena kesempatan Pemerintah memberikan Anak-anak muda Yang sekarang mungkin sudah Menduduki posisi penting Untuk bersekolah Bersekolah di luar negeri Mendapatkan pendidikan yang tinggi Menjadi profesor PhD Dan sebagainya Sehingga Kedepan Partai Golkar Saya melihat bahwa Pendidikan ini menjadi sangat penting Kita harus memperbaiki Pendidikan dasar kita Pendidikan dasar kita ini Adalah fondasi Masa depan Indonesia dalam 10 tahun ini Kita tidak boleh Pungkiri bahwa Indonesia mendapatkan Bonus demografi Tapi kalau kita Kehilangan kesempatan Bonus ini bisa hilang Terkhusus bagaimana Kita bisa menciptakan Lapangan kerja yang berkualitas Jangan lagi kita Mengirimkan Tenaga kerja kita Keluar negeri Yang Tidak berkualitas Sekarang ini Kesempatan kerja Di temur tengah Tinggi sekali Mulai dari Yang mencari Pengemudi Sampai mencari Yang namanya Ahli-ahli Di bidang teknologi Tetapi Sangat disayangkan Kalau bangsa Indonesia Tidak mengirimkan Orang-orang terbaik Karena Persoalannya Mungkin cuma satu Persoalan bahasa Sehingga saya berharap Nanti pendidikan dasar Bisa berbahasa Inggris Atau dua bahasa Sehingga anak-anak kita Nanti Lancar berbahasa Inggris Lancar berbahasa Indonesia Kita bangga Sebagai orang Indonesia Berbahasa Indonesia Kita bangga Tetapi bagaimanapun juga Bahasa Universal Atau bahasa umum dunia Tidak boleh kita pungkiri Bahwa bahasa Inggris lah Yang sekarang dipakai oleh Semua negara Orang Chinese pun Orang Tiongkok pun Sekarang sedang berusaha Belajar Berbahasa Inggris Walaupun mereka bangga Dengan bahasa Mandarinnya Orang Korea juga demikian Nah Saudara-saudara sekalian Ini yang ingin Diterbatkan Bahwa bagaimana Pendidikan ini Menjadi kunci Masa depan Indonesia Kita harus membangun Pendidikan kita Berbasis fokasi Karena kita ingin Bahwa Anak-anak kita Sekolah Untuk mendapatkan Lapangan pekerjaan Sehingga pada saat mereka lulus Mereka langsung Mendapatkan pekerjaan Sekarang Sekarang lapangan pekerjaan Sudah berbeda Dari 10 tahun yang lalu Karena dipengaruhi oleh Penemuan-penemuan ahli Di berbagai bidang Maka Lapangan pekerjaan Sekarang ini Banyak didominasi oleh Robot Didominasi oleh Mesin Didominasi oleh Teknologi Sehingga efisiensi Menjadi nomor satu Bagi pelaku usaha Nah Kalau kita tidak bisa Beradaptasi Kita tidak bisa menggunakan Kita kalah efisien Akhirnya Ya kita Akan Menjadi Ketinggalan Makanya saya mengharapkan Nanti Sekolah berbasis teknologi Itu Semakin banyak Dan semakin besar Sekolah bahasa juga Harus menjadi utama Dan yang tidak kalah penting Adalah Bagaimana Kualitas Kualitas pendidikan Atau kualitas kerja Terhusus ya Di kota Jakarta Karena ini adalah Ibu kota Kita berharap Agar supaya Upah minimumnya Kota Jakarta Itu lebih tinggi Dari kota-kota Di seluruh Indonesia Karena bagaimanapun Jakarta ini Memiliki Luasan Tanah yang Semakin hari Boleh dikatakan Sudah habis Semakin sedikit Tetapi Semakin banyak penduduk Yang masuk ke Jakarta Oleh karena itu Kita harus membangun Ibu kota ini Dengan rapi Kita harus mendesainnya Dengan rapi Bagus Kita harap Mengharapkan Perencanaan Kotanya juga bagus Dan yang paling penting Perencanaan pendidikannya Sampai perencanaan Usaha-usahanya Juga harus bagus Di sini ada pelabuhan Di sini dekat dengan airport Di sini ada kawasan industri Di sini pusat perbelanjaan Pusat yang namanya Ekonomi Bank Indonesia Di sini Pusat-pusat Dari perbankan Ada di sini Boleh dikatakan Hampir semua kantor pusat Dari perusahaan asing Dan juga perusahaan nasional Ada di Jakarta Tapi disayangkan WMRnya Berendah Dari Kerawang Dan Bekasi Nah Faktor itulah Yang saya ingin harapkan Kawasan industri Di sini Diserak berbasis Teknologi Apakah itu Nanti pabrik handphone Pabrik obat-obatan Termasuk juga Pabrik-pabrik yang Sifatnya Menggunakan teknologi tinggi Sehingga yang bekerja pun Adalah orang-orang Yang memiliki Kompetensi tinggi Sekiranya itulah Untuk episode kali ini Kita berbicara tentang pendidikan Dan juga hubungannya Dengan lapangan pekerjaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih